assalamualaikum bosku kembali lagi di channel saya rosa esek oke bosku untuk video kali ini saya akan melakukan tutorial ya cara mengganti karet kopling nah ini kan karet koplingnya sudah oblak kalau perlu diganti ya ini adalah host kopling atau rongsel punyanya Yamaha Viga ZR di sini saya sudah siapkan untuk karet koplingnya saya memakai SKO atau peboru ini ini merek yang apa ya yang gampang ditemui terus produknya juga bagus ya terus untuk peralatannya yang perlu disiapkan yaitu ini ada bur pakai bur burnya mulai dari yang kecil terus agak besar terus-besar terus martil yang jelas terus ini ada mata dok sebagai penitik nantikan ini telingan atau pakunya kita bur jadi jangan digerinda ya kita bur saja biar pelatnya ini tetap utuh enggak rusak terus siapkan juga ini pipa pipa terserah nanti untuk alas ini ya untuk alas melepas ini pinnya nanti sebagai tumpuan terus ini juga ada alat untuk mengeluarkan pinnya nanti terus juga pakai ragum lalu pakai besi yang buat eh memukul atau mengeleng kancingan karet terus koplingnya ya langsung saja ya kita praktekkan untuk caranya oke besku kita langsung titik saja ya nah kita titik seperti ini lalu langsung kita bur deception nah nah kita ganti mataburnya yang lebih besar ya terima kasih terima kasih bersihkan dulu nah kira-kira seperti ini ya kalau sudah seperti ini tinggal ditotol menggunakan alat ini tadi kita akan coba lepaskan ya oke kita pakai pipa ini ya ditaruh di bawahnya pin nah kira-kira seperti ini lalu tinggal kita pukul saja nah ini terlepas satu ya kita lepas semua langsung saja ya oke bosku ini untuk paku kelingnya sudah terlepas semua ya nah ini sebelum membuka atau menarik kalian ingat-ingat dulu untuk bagian atas dan bawahnya ya karena kalau ditarik nanti kadang memasangnya bisa keliru kalau tidak diingat-ingat jadi kita tarik dulu untuk plat koplengnya nah seperti ini lalu kita tarik giginya pelan-pelan nah seperti ini ya jadi jangan sampai terbalik ini bagian bawah atau depan nah kira-kira seperti ini nah ini bagian atas nah jangan sampai keliru ya langsung saja kita ganti karetnya yang baru nah ini sudah satu set dengan paku kelingnya 3 biji terus karetnya 6 biji ya jadi seperti ini masangannya jangan sampai keliru terus untuk pemasangan karetnya juga jangan keliru nah pemasangannya seperti ini nah untuk apa ya tulisan karetnya di bagian atas seperti ini nah kita pasang satu persatu jangan sampai terbalik karetnya ya nah pasang semua nah ini kan sudah tidak kocak lalu kita pasang pelatnya untuk pelatnya kan ada tulisannya out mana ya out out nah ini bagian atas sebenarnya kebalik tidak apa-apa tapi kan kita sesuaikan dengan tandat pabriknya ya lalu tinggal kita pasang ini patunya ya kita pasang pakunya dari sini nah seperti ini terus tinggal kita pukul-pukul saja ya nah kita pukul nah kita pakai besi ini nah besi ini lalu kita taruh di atasnya segit tumbuhan lalu kita pukul-pukul ya sampai kencang sampai rapat oke besku langsung saja kita keling manual ya menggunakan pukul ini ya kita pukul-pukul saja sampai dia gepeng karena saya tidak punya tracker jadi kita pukul manual saja ya selamat menikmati selamat menikmati kira-kira seperti ini ya hasilnya lumayan rapi ya jadi tidak perlu menggunakan tracker alat seadanya saja saya rasa bisa dicoba kebusku sekian ya untuk tutorial cara mengganti kayat kopling semoga bermanfaat semoga bisa membantu sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati